Intro Dikutip dari Kompas.com pada Kamis 20 Januari 2022, PSSI telah mengumumkan 27 pemain guna menghadapi laga uji coba internasional yang rencananya diselenggarakan di Bali. Mereka yang dipanggil Sintayong selanjutnya mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia. Pelatihan itu akan digelar pada 19 hingga 28 Januari 2022. Satu di antara pemain yang lolos yakni Sani Rizky Fauzi. Sintayong akhirnya memanggil Sani Rizky setelah tak membawanya ke Piala AFF 2020 di Singapura pada Desember tahun lalu. Sosok Sani sendiri merupakan fullback dari Bayangkara FC. Selama 4 musim, Sani Rizky Fauzi membela Bayangkara FC. Pemain yang juga anggota kepolisian Republik Indonesia itu bermain untuk The Guardian sejak tahun 2018. Hingga kini Bayangkara FC menjadi satu-satunya tim profesional yang pernah dibela Sani Rizky. Meski tak selalu menjadi pilihan utama, Sani Rizky merupakan pemain penting di Bayangkara FC. Pemuda berusia 24 tahun itu menjadi pemain pilar di Bayangkara FC. Hal ini berkait kemampuannya bermain di banyak posisi. Mulai dari back kanan, back kiri, hingga pemain sayap. Tercatat, Sani Rizky Fauzi telah membukukan 14 penampilan bersama Bayangkara FC di Pentas Liga 1 tahun 2021-2022. Sebagai mana informasi sebelumnya, nama Sani Rizky Fauzi mulai melambung saat bergabung Timnas U23 Indonesia dalam Piala AFF U23 tahun 2019. Turnamen itu digelar di Kamboja. Hasilnya, Indonesia sukses menjadi juara usai mengalahkan Thailand dengan skor 2-1 dalam laga final. Sani sendiri menjadi salah satu pencetak gol Timnas Indonesia pada laga final itu.